Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya bakal pasang ini adalah bumam yang boleh dipasang di meja dari Medio saya bakal tunjukin gimana bumam ini ketika pasangnya udah dapet paketan yang sama apa namanya ini beauty dish LED ya dan dia juga ada apa tuh namanya ball headnya mini ball head disini oke saya akan bongkar-bongkar dan tunjukin gimana ketika sudah dibuka let's check it out, ini dia resinya dari Medio jadi ini paketannya, pertama kita punya professional recording stand microphone kemudian beauty pioner, top grade every pixel approaching ultimate beauty dan satu lagi kotak ini kotak gak tau isinya apa karena kenyataannya ini enteng banget ya oke saya akan segera pasang professional recording microphone stand oke udah di unboxing dan ini adalah isinya kita dapet stand boom arm ini dengan panjang 45 cm ini model yang paling gede ya yang dijual di Medio 45 cm jadi ada yang model 35 cm kayak yang saya punya ini gak beli di Medio beli di tempat mana gitu lah pokoknya di Tokopedia lah kemudian yang paling banyak isinya itu adalah paket dari ring light ini ya karena dapet apa nih holder HP ball head kemudian ini tangkainya holder HP dan ini si kotak putihnya ini adalah hot shoe adapter ke socket socket scrub 1 per 4 inci dan ini adalah kabelnya ring light nah kita bahas bagian boom armnya dulu kayak ini besi loh bahannya dan ini nah ini kayak boom arm boom arm microphone stand pada umumnya ya cuma sama yang 30 cm ini ya saya beli dulu masih bagusannya yang 35 cm nih bahannya kalau yang 45 yang 45 ini kelihatannya sih ya lumayan lah kayaknya lebih tipis sedikit kelihatannya oke kita lihat ball head yang tadi yang dapet ini kokoh ya berat yang cupu nih holder HPnya aja kayaknya mah harus diganti ini model yang pakai apa nih pakai pair di dalamnya dan ini adalah tangkainya oke saya akan coba pasang dan lihat gimana performanya bagian penjepit ke mejanya ini bagus ya guys besinya kokoh beda banget sama saya yang punya sebelumnya ini cuma plastik doang ya yang ini ini bener-bener bagus kokoh banget kita langsung lanjutin pemasangan oke ini dia guys jadi bagian kepalanya ini dia punya soket soket skrup 1 per 4 inci ini buat dipasang bohatnya ini kalau gak salah ya nah tuntar lah saya belum ukur bahan dari microphone standnya ini ya pindah-pindah aja deh suaranya ya ini besinya gak sebagus yang 35 cm disini ini jelas banget tapi dia punya lock disini ini bagus banget jadi gak bisa berubah ya supaya gak berubah-berubah gitu gak renggang gitu ya gak berubah posisi cuma di yang 35 cm ini gak perlu pakai kayak gitu pun dia sudah aman kok gak tau mungkin konstruksinya seperti apa ya mungkin speknya berbeda jadi harus ada locknya dan ini bener-bener tinggi banget ini bedain yang kasih 35 cm ini dengan yang 45 cm bedanya jauh sekali ya bedanya segitu ini udah saya tinggiin paling tinggi juga nih nah itu dia tuh mantap sekali tinggi saya berharapnya sebenarnya yang lampu ini bisa setinggi ini ini akan lebih useful cuma nanti mungkin nextnya ya ada beberapa cara apakah yang murah atau yang mahal nah itu costnya beda sendiri sendiri oke saya akan lanjut pasang lampunya sebelumnya saya tes dulu aja kali ya lampu LED nya udah dipasang ya kita nyalain aja awal ini warnanya agak-agak ke oren-orenan ini bisa di apa namanya cycle jadi ini warnanya bener-bener warm dan ini warnanya agak biru dia bilangnya sih 5600K ya kalau gak salah 5500K tapi kelihatannya ini kayak ke 6000an sih nah ini lampu yang disini kan dia 5000K itu ketara banget bedanya coba saya angkat kalau udah berantem kayak gini jadi gak jelas sih coba turunin dikit lampunya soalnya dindingnya warnanya tuh krem kalau udah kebawah sih diadu jadi gak ketara ya oke kita lihat yang warnanya si midio jadi putih warna lampunya jadi agak kuningan no problem sih kayaknya kalau untuk kebutuhan saya nah ini baru ketar banget ini warna orenya kabelnya panjang ya aman jadi kalau mejanya agak tinggi gak masalah dan yang warm yang bener-bener kuning kuning tarah bedanya oke oke kita pasang aja dulu oke lampunya udah nyala kalau bisa dilihat disini 5000K ini masih kelihatan lebih putih lebih biru jadi ini masih warm-warm gitu lah ini 5000K apa berapa ya saya lupa bright daylight ya cool daylight berarti 6500an ini 6000K 6500 ini gak ada speknya sih biasanya ada speknya tak aduh ini adalah panasonic neo ya cool daylight berarti ini coba saya pake lampu lain ya buat monitor lampu meja ini biar nyamain sama lampu yang satu lagi oke guys disini saya punya Philips LED wish oh iya ini bisa ditaht tingkat kecerahan warna serta apa itu namanya temperature Kelvin saya pasang dulu ini tapi cuma 9W kalau sediakan yang ini tuh 11W makanya saya pake yang ini karena warnanya juga lebih netral sih agak-agak lebih even lah sama dengan warna lampu kamar nah kalau yang ini kita bisa ubah Kelvinnya saya pasang dulu oke guys jadi sekarang saya pasang warna ini di 5500K dengan LED ring lightnya ini warnanya agak biruan ya saya udah coba ganti jadi 6500K pun tetep gak color matchnya jadi memang lampunya ini ada biru-birunya dikit lah dia tuh gak putih cool daylight apa putih yang warm daylight eh ya warm white jadi ini memang ada biru-birunya dikit loh kalau di set warna putih kalau di set warna lainnya udah jelas berubah banget ya oke sekarang kita sebenarnya udah cukup ya ini udah untuk percayaan udah mantep banget sih masalahnya apa namanya warnanya ini nah ini skin tone saya jadi jadi aneh ini ini jadi warnanya bingung kayak kameranya biasanya gak semerah ini kan di video yang lain tapi yaudahlah lumayan lah bisa dipake dan bowheadnya pun bagus kokoh mantap tinggal yang ini aja nih untuk hp ya oke jadi begini ya guys hasilnya ini bisa flat lay banget bisa diatur sesuka kita cuma apa namanya untuk sudut cahayanya ini memang gak ideal tetep masih ada kekurangan ini karena apa lampunya ini masih kalah ya sama lampu meja tapi ini udah terang banget sih menurut saya ini posisi apa namanya posisi penggembalian gambarnya udah bagus mantap wuih dan udah tinggi jadi kalo naru-naru barangnya tuh gak mentok lagi kayak kemarin itu dia karena kita kita mau misalnya ya ini kan belum saya videokan nih ini udah bagus nih apa namanya pencahayaannya coba saya matiin yang lampu setelah ini gelap banget penyelakan mantap biarpun agak kuningan tapi menurut saya lumayan ideal lah udah gak ada apa namanya pantulan disini banget ini sekarang matulannya di lingkaran mantul masya Allah alhamdulillah nah ini wuih ini tinggi loh tadinya tuh jarak saya ke apa namanya ke kamera hape tuh deket banget nah ini alat saya sebelumnya nah ini sekarang udah masuk frame semua nih dan saya bisa atur sedikit lampu LED nya nah ini segini dulu nih pake apa namanya lazy pot ya lazy pot ini cuma segini misalnya dipasangin hape dia bakal turun turunnya jauh lagi jadi saya cuma punya spare 20 cm doang nah sekarang nih bisa setengah meter ini kalau dinaikin lagi masalahnya mejanya kan kecilan mejanya saya kan kecil nah ini mejanya udah offside offside banget nah jadi pengen bisa bisa tinggi banget bagi yang punya meja gede oh enak banget ini mungkin saya gak usah pake apa namanya background putih ini dulu ya soalnya kalau pake background putih kan ketara banget di garisnya dan sebelah sini bagian box-box ini masih keliatan nih mungkin nanti tutup aja gak tau pake apa tongkosa tutup aja lah gak masalah kok sebenernya oke kita turunin dikit mungkin sampe sampe sini ya cakep lah nih untuk ya udah bagus ini perkembangannya haha mantap sekali oke itu aja review serta ya setup dari studio saya per tanggal berapa nih ya mudah-mudahan hari ini bisa upload ya jadi tanggalnya bisa sama saya lupa tanggal berapa sekarang oke guys sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya next kita akan bahas 2-way cession screwdriver ini ya oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati